Cara menyembuhkan penyakit asam urat secara alami Tips penyembuhan asam urat ini adalah informasi yang sangat penting untuk Anda yang menderita asam urat. Asam urat yang menjadi semakin parah ini akan bisa menyebabkan persendian terasa sakit pada saat bergerak bahkan tidak akan bisa berjalan dan nantinya juga akan bisa memicu pengapuran tulang. Untuk Anda yang memiliki hipertensi, diabetes, dan obesitas, Anda patut lebih waspada karena memiliki resiko yang sangat tinggi terkena penyakit ini. Para penderita asam urat ini harus banyak mengkonsumsi air putih untuk bisa membantu kristal asam urat ini keluar dari tubuh melalui urin serta menghindarkan penderita dari komplikasi batu ginjal nantinya. Cara alami menyembuhkan asam urat adalah dengan mengkonsumsi buah dan juga sayuran yang nantinya akan bisa mengobati penyakit asam urat. Beberapa sayuran dan juga buah tersebut seperti tomat, sawi putih, sawi hijau, labu kuning, jahe, belimbing wuluh, buah naga, jeruk, papaya, dan stroberi, kentang, pisang, singkong, dan ubi. Selain itu juga jangan lupa untuk mengkombinasikan hal tersebut dengan olahraga yang teratur untuk bisa melatih dan juga menguatkan persendian Anda. Bila asam urat menyerang, Anda bisa menggunakan daun sambiloto, daun sidagori, daun kumis kucing dan juga daun salam. Caranya adalah merebus daun tersebut kemudian diminum airnya dua kali sehari. Penyembuhan asam urat ini tentu saja membutuhkan kewas pada Andri dari pendertanya. Sebaiknya Anda mengkontrol asam urat Anda secara rutin. Selain itu usahakan bahwa kadar asam urat Anda selalu dibatas normal yakni untuk wanita 2,6-6 mg, del dan pria 3,5-7 mg, del. Selain itu Anda juga bisa menghindari konsumsi secara berlebihan beberapa makanan berikut ini. Kacang-kacangan Makanan bersantan, makanan yang digoreng, makanan berlemak, buah tertentu, kelapa, durian, nanas, sayuran tertentu, kangkung, daun singkong, bayam, kembang kol, buncis. Kacang-kacangan Produk olahan susu, keju, krim, es krim, daging, bebek, kambing, sapi, safut, udang, kepiting, cumi, kerang, jeroan, otak, paru, usus, hati, limpa, babat. Kacang-kacangan